Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial kali ini saya berada di lahan bawang merah kondisinya seperti ini di ujung daun agak berwarna kekuning-kuningan dia kuning agak putih ini adalah jamur jadi karena hampir tiap hari digunyur hujan jadi beberapa hari yang lalu itu tiap hari turun hujan walaupun sudah dilakukan penyemprotan dengan fungisida masih saja jamurnya masuk jadi kalau tanaman bawang merah ini sama seperti padi jadi yang rawan terserang jamur itu adalah bagian ujung daun seperti ini ini kalau pagi hari kalau pagi hari kita ke lahan kita lihat tanaman bawang atau padi maka di ujung ujung daun ini akan ada embun ada air dia akan berada di pucuk ini dan merata maka bagian pucuk inilah yang paling rawan terserang jamur jangan menganggap sebele serangan jamur seperti ini ini kalau tidak segera diatasi maka jamur akan menjalar ke bawah dan bisa mengakibatkan daun berwarna kuning keseluruhan seperti ini misalnya ada yang kuning sampai ke bawah ini kalau tidak cepat penanganannya maka semua daun bisa terserang jamur berwarna kuning dan apabila sudah seperti itu maka jangan harap bawangnya bisa besar jadi bawang tidak akan bisa besar nanti pada saat panen hasil panennya kecil-kecil kalau daunnya ini tidak dirawat tidak dijaga supaya tetap hijau seperti ini jadi kunci sukses menanam bawang merah adalah menjaga daun ini supaya tetap hijau dan juga bedengan harus bersih dari rumput seperti ini jadi walaupun sebelum dilakukan penanaman ini sudah dilakukan penyemprotan dengan herbisida kemudian pada saat penanaman kemudian sudah bersih namun setelah beberapa saat sudah terkenal hujan kemudian tersiram air kena pupuk maka rumput akan tumbuh lagi kemudian dibersihkan pun jarak seminggu atau 15 hari dia akan mulai tumbuh lagi dan begitu kena pupuk atau kena siram air rumput akan cepat sekali tumbuh jadi menjaga daun supaya tetap hijau dan menjaga supaya selalu bersih dari rumput itu adalah kunci sukses menanam bawang agar buahnya bisa besar-besar seperti ini misalnya ini kalau saya hitung untuk yang seperti ini misalnya ini anakannya ada sekitar 12 jadi dari satu biji bisa menjadi 12 biji namun apalah artinya 12 biji kalau kecil-kecil jadi kita usahakan yang terbaik supaya hasil panennya nanti melimpah supaya bawangnya yang dihasilkan itu besar-besar dulu pernah saya pengalaman menanam bawang seperti ini karena rumputnya terlalu terlalu banyak bahkan lebih tinggi rumputnya daripada bawangnya maka bawangnya tidak bisa besar jadi kecil-kecil dan itu sangat berdampak pada hasil panen secara keseluruhan artinya tonasenya rendah kalau buahnya kecil-kecil seperti yang terlihat di sini rumputnya sangat banyak ini tidak bisa dianggap remeh kalau rumput ini tidak dibersihkan maka tanaman bawang merah ini akan kalah berebut nutrisi dengan rumput jadi di pupuk banyak pun percuma bawang merah tidak akan besar karena pupuk yang diberikan lebih banyak diserap oleh rumput jadi pasti menang rumputnya ini adalah contoh yang belum dibersihkan kemudian kemudian ini yang sudah dibersihkan jadi walaupun sudah dibersihkan seperti ini nanti sekitar 10 atau 15 hari lagi dia akan mulai tumbuh lagi dan dibersihkan lagi begitu seterusnya kecuali kalau pakai plastik munusah hitam perak tentu saja rumputnya terkendali jadi rumput yang berada di dalam plastik tidak akan tumbuh hanya mungkin membersihkan sedikit pas yang di lubang tanamnya dan itu tidak seberapa sebenarnya kalau tidak pakai plastik seperti ini ini biayanya jauh lebih besar karena ongkos untuk membersihkan rumput itu jauh lebih besar dibandingkan dengan beli plastik munusah karena plastik munusah juga bisa digunakan sampai berkali-kali apalagi tanaman bawang merah ini umurnya pendek jadi plastiknya bisa digunakan 3 kali atau bahkan 4 kali asalkan dirawat jadi setelah selesai digunakan digulung disimpan yang rapi tidak berserakan maka plastik bisa digunakan sampai 3 bahkan 4 kali karena tanamannya banyak sekali jadi ini kemarin tidak kebagian plastik ceritanya tidak kebagian mulsa makanya seperti ini tidak pakai mulsa makanya walaupun ujung daunnya terlihat banyak yang putih namun tidak masalah masih dalam kategori aman jadi jamurnya hanya sebatas di ujung daun terhenti sampai disitu tidak sampai menjelar ke bawah dan itu tidak masalah baiklah baiklah sobat petani maju dimana petani berada terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh